hai 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 ye aku like dengan wajahku asik karena emang abis video call jadi makeupnya masih cantik kabutnya masih cantik jadi hai hehehe yeay Terima kasih banyak video call terakhir ya terakhir sebagai member jeket 48 tadi buat kamu yang video call tadi thank you so much Aduh bentar ya tunggu rame dulu dong tunggu rame dulu tunggu rame dulu iya jadi apa ya di video call tadi tuh aku tuh sebenarnya banyak menemukan harta karun gitu yang yang sudah selama ini saya cari bukan cuma Roy Mustang tapi ada satu orang juga yang sebenarnya tuh mungkin member lain udah tahu dia cuma aku tuh baru enggak gitu baru ketemu sama dia soalnya di show di video call orangnya belum muncul nanti deh kalau udah muncul hai 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 Hah kocok banget Ha Hiroya mustangnya juga belum muncul apa kita ngomongin dia dulu sebelum dia muncul ya ampun Kak Udeng Kak Udeng kok belum tau Siapa ya Kocok banget Katanya ada yang aku menang gaca Dapet ikan nonton kamu Serius kamu dapet yang show berapa Kamu nonton Wah keren tangan kamu Beruntung banget Akhirnya ya Walaupun susah mendapat tiket Ternyata gacanya Beruntung Oke jadi 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 ya Aku mau kasih tau ke kalian Bahwa Aduh kocok Jadi kan memang video call sama aku tuh Ya beberapa nama memang udah pernah video call Terus beberapa nama emang aku tau Itu dia aslinya siapa Dan maksudnya di showroom juga pake nama asli gitu ya Terus tuh aku tuh sampe nge-list gitu loh Oh ini mah bukan 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 Terus yang kayak Namanya mencurigakan Terus keliatan itu belum pernah gitu ya Sama aku Aku catetin tuh namanya Aku catet namanya Aku catet Aku catet Eh Terus ada yang kayak Ketawa Dia awalnya ketawa Mencurigakan gitu Terus Kok dari ketawanya mencurigakan ya kak Apakah mau remusang Bukan katanya Malu gue Kasian banget ya Abis itu Ternyata Ternyata ada lagi Abis itu Terus Ah ini buka Udah biasa Video call Ah ini aku Gue tau dia Ah ini tau Terus ada lagi Satu nama yang Kayak baru pertama kali Oke Ada yang baru pertama kali Kayak gitu Terus Apa Tapi Keliatannya Bukan Gitu ya Terus Apa Namanya Terus Di video call Aku itu Si adminnya bilang Ini orang terakhir ya Beb Katanya lah Orang terakhir Dari tadi Gue belum menemukan Roy Mustang Jangan-jangan dia Kayak gitu kan Terus Jeng-jeng Muncul lah Muka Sosok Dia ini Siapa ya Terus Gue tuh Awalnya gini Pas dia muncul Ternyata dia tuh Sering banget Video call Sama aku Maksudnya Bukan orang baru Dia bukan Orang baru Cuy Dia bukan Orang baru Terus Aku tuh bilang Kayak Bentar deh Kak Kamu Eh Lo orang terakhir Dari tadi Gue belum menemukan Roy Mustang Berarti Lo ya Selama ini Aja Terus Dengan PD-nya Dia Langsung Renjukin HP Ini Akun Gue Bener Raya Mustang Habis itu Aku bener-bener Ketawa-tawa Doang Sama dia Raya Mustang 5 tiket Bu Dan dia Bolong Raya Mustang Hari Selasa Pun udah Video call Sama aku Ketemu juga Sama dia Kacak banget Sumpah Tapi Aku gak akan Spill Namanya Juga Dia Pun Kayaknya Gak Terlalu Aktif Untuk Di Twitter Kayak Gitu Si Cuma Mungkin Kalian Yang Tadi Satu Room Sama Dia Mungkin Tau Gitu Orang-orang Yang Urutan Belakangan Siapa Kocak Bang Akhirnya Gue Tau Siapa Raya Mustang Cuy Jadi Siapa Yang Terakhir Kayak Riko Oh Kayak Riko Tau Bak Kayak Riko Hahaha Wow Disco Dari Sam Ngin Disco Kadadon Kadadon Thanks So Much Gif Juga Dari Kava Is K A Im K Vikranoval 77 K Gurev Oh K Gurev Masih Aku Seracinta Thank You So Much And Harta Tahtace Sarah Wow Ketim Hore Karya Thank You So Much For The Gif Oh aku gacha menang show 1 Ya soalnya kemarin tuh ada yang info Ada yang gacha menang show 2 Mungkin memang gacha itu Mungkin dapetnya cuma Yang untuk dapetin tiket live show aku Emang cuma satu-satu kali ya Gak mungkin banyak Jadi mungkin memang gacha untuk live show aku Sudah habis Gitu Gitu Jadi gitu aja sih Aku dan Lu kagak penasaran sama gue Penasaran lu siapa You Tapi kayaknya you ada di twitter Namanya 50 detik yang berharga Eh Roy Mustang tuh setiap video call sama aku 5 tiket cu Dan dia biasanya Maksudnya persesinya tuh 5 tiket Dia tuh sering sama aku Bocak banget Inisialnya gay ya Bukan Ini gua catet Pokoknya itulah dia Penasaran sama aku Enggak Holis Penasaran? Gua tuh penasaran sama kalian semua Yang pake nama samaran Sebenernya Sebenernya Kayaknya paham nih Siapa Roy Mustang? Kalau live show tadi kayaknya Agak berdekatan deh Agak berdekatan kamu Urutannya sama dia Penasaran sama aku juga dong Enak banget Dipenasaran Lah orangnya dia dipenasaran Sampu semua orang Tapi bentar deh Aku juga mau mengaku dosa Sama seseorang Sebenernya Tapi dia belum masuk Ke rumah aku Apakah dia akan masuk Ke rumah aku hari ini? Tolong panggilin Papi Giru dong Emang ke rumah aku Wacak banget Aku mengaku dosa Sama dia Mana ya orangnya? Aduh Yaudah nanti Kalau dia Ini ya Kegurus 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 Tapi sibuk Yang lain Kerja kali Beb Tadi video call Kali Iya mungkin Masih ada saya Oh iya deh Bener Tapi aku pengen Pengen Aku rusak Ke dia Please Yaudah deh Nanti aja deh Kak Iyo Gue yang suka nyampe Di tweet Lo buat Puisi Gitu I know I know You Buat film Petahuan Baby Oh ya Setelah aku persis Ya Kak Ke Naidra Bentar Gue lupa Sebelum dia Siapa Bentar Iya Abis lo Abis lo Abis Ke Naidra Roy Mustang Ya Berarti lo tahu Siapa dia Salah Gue Beneran Beneran Gue tuh catat Semua namanya Ya Bener Bener Abisnya Abis Ke Naidra Roy Mustang Soalnya Naidra tuh Kan Pas admin Dia sebutin Dia tuh Pake nama depan Lo Bukan nama lo Yang biasa Gitu kan Jadi gue catat Ini namanya Beda dari biasanya Nih Gue catat Abis Itu bener Dia Nih Dia Gocok Langet Oke Sekarang Ya ampun Sekarang Ininya Apa Namanya Ini Apa Si Podium Pake nama Aneh Aneh Kan Gue jadi Bingung Lu siapa Ayo Kenalan Sini Cepet Kenalan Sama gue Lu siapa Bener Bener Nih Podium Kita Kang Cilok SKM Sape Lagi Nana 2210 Aduh Aku Nama Asli Namanya Si Pembohong Oh Gitu Nama Kamu Si Pembohong Oke Oke Thank you Cariri Eh Kepikiran Nova Kemarin Ngasih gue GIF Belum Guto Aduh Kocak Udah Kado Buat Member Udah Alhamdulillah Paketnya Sampai Dua-duanya Hari ini Yes Ada Ada Foto Card Dan Juga Koos Kaki Dan Juga Kantong Udah Sampai Hari Ini Tapi Untuk Staff Gak Jadi Aku Kan Nanya Ke Gibi Gip Gip Berapa Orang Si Staff Kita Yang Kira-kira Deket Yang Berinteraksi Udah Lah Kagak Usah Member Aja Kata Dia Gitu Udah Gue Pikir Oke Member Aja Deket Graduation Tushat Gak Ada Tambahan Sesi Aduh Sebenernya Aku Juga Pengen Misalnya Video Call Pengen Nambah Sesi Tushat Pengen Nambah Sesi Cuman Kenapa Memang Slot Nggak Ada Jadi Apa Ya Kapan Gitu Mau Menambah Nggak Kapan Sementara Saya Tinggal Sementara Lagi Waktunya Disini Gitu Ber Mau Pesan Apa Ke Papi Anak Serem Rokilan Papi Kirimun Aduh Ya Allah Ngakak Sangat Kenapa Kenapa Ada Rokilan Kirimun Kocak Sangat Sumpah Demi Allah Alhamdulillah Aku Lucu Kamu Wali Oke Keren Keren Sudah Punya Bodyguard Kesannya Oke Sudah 15 Menit Jadi Raymustang Sudah Tinggal Aku Dose Ke Papi Giru Jadi Aku Ada Janji Pengen Sesi Ria gitu ya tadinya mau piala sama memamerin majalah aku jaman SD cuma karena pialanya ada disana jadi nanti kita kesana setelah sesi disini sesi disini adalah sesi memamerkan majalah baby yeay oke jadi aku sempet cerita sih kenapa awalnya aku bisa masuk majalah ini di showroom, cuma gapapa kita cerita lagi sekarang jadi karena dulu itu aku kan masuk sanggar dance abis itu memang seringin banget lomba-lomba nah waktu itu ada lomba di Jakarta aku kan di Bandung nih ada lomba di Jakarta itu yang ngadain itu adalah majalah ini majalah OBOP nah pokoknya majalah itu ngadain lomba lomba dance untuk kategori anak-anak lah ya nah yaudah waktu itu grup dance aku akhirnya ke Jakarta seperti itu habis itu ya ikut lomba dance lah kita mana gak ya kayaknya gak tapi habis itu kan habis kita perform nunggu apa namanya nunggu performance lain ya aku nonton aku duduk aja di depan panggung kayak gitu nonton liat performance liat acaranya duduk di depan panggung habis itu tuh ada mba-mba cewek gitu manggil aku di depan panggung di depan panggung aku dipanggil tapi dia istilahnya pakai bukan orang asing yang aneh gitu maksudnya dia pakai name tag dengan staff majalah itu gitu kan nah terus dipanggil aku gitu dia itu bilang kamu umur berapa gitu mamanya mana tadi aku suka banget liat kamu perform katanya gitu liat kamu dance gitu kayak gitu kan terus mama aku kan mantau gitu dari kejauhan ini baby di depan siapa nih akhirnya dia nyamperin iya tante ini tadi saya suka banget liat performance anaknya terus boleh saya foto enggak gitu kan jadi aku dipoto sama kameranya dia gitu iya aku foto gitu kan terus habis aku foto mamaku tuh emang dia tuh punya tas doramon lah ya jadi di tas dari itu ada apapun ada apapun yang aku butuhkan gitu untuk perform nah jadi dia langsung cekatan gitu ada kok nih foto foto anak saya gitu karena dulu emang aku emang sering banget foto untuk kayak profile untuk ikut lombor fotogenik gitu jadi ya ada kok foto oh iya boleh banget nanti di fotonya gitu ya iya jadi saya tuh dari majalah ini mau iya tertarik aja gitu ngeliat aku karena ngeliat aku perform jadi yang tertarik banget liat aku gemes banget gak sih ya gitu lah intinya gitu terus tiba-tiba minta nomor telepon mamaku gak berapa lama kemudian ditelpon dihubungin katanya aku akan disuruh pemotretan pemotretan majalah gitu wow ada di school kakevin gotama 07 thank you so much aku gak penasaran sama kamu siapa aku tau kamu siapa karena twittermu pake muka sendiri oke oke jadi udah udah gitu ya gitu jadi sebenernya majalah ini tuh setiap tahunnya ngadain event modal namanya untuk mencari modal-modal yang akan masuk majalahnya gitu tapi aku kebetulan hanya lewat tarianku hanya lewat kecintilanku pada masa kecil dan ya entahlah auraku kali ya jadi auranya udah langsung tertarik untuk menjadikan aku modal majalah pada saat itu dan cukup banyak aku masuk majalahnya cukup banyak pertama kali jadi ini pertama kali aku masuk majalah itu langsung entahlah entah aku hoki entah aku apa aku langsung disandingkan dengan ini Rahel Amanda kalian tau gak ah ya Rahel Amanda tau gak jadi pada masa itu memang lagi jamannya sinetron candy dia tuh lagi sangat ngehits banget pada saat itu dan aku langsung jadi cover disandingkan dengan Rahel Amanda ya jadi inilah dia majalahnya gak apa juga sih diliatin majalahnya karena dia juga udah gak ada sebenernya tada ini dia pertama kali aku masuk majalah lucu ya aku lucu banget siapa nih aku aku langsung jadi cover majalah iya masih mirip gak kayak gitu gemes banget ya iya jadi ini pertama kali ini umur berapa tahun 2007 agus 2007 berarti aku 9 tahun eh thank you diskonya iya padahal aku joget padahal aku joget ini pertama kali pokoknya ini bener-bener pertama kali langsung menjadi cover iya dan maksudnya pakal Amanda tuh menyenangkan gitu loh di make upin orang terus kenalan sama ya istilahnya Rahel Amanda jaman itu tuh artis banget gak sih kayak oh my god artis sinetron yang lagi gak hits banget gitu dan aku langsung eh sampe rusak tuh ini majalah karena ini udah saking lamanya nih terus waktu itu mamaku tuh beli banyak gitu biar dikasihin ke kakek aku ke saudaraku ini nih baby masuk ke majalah nih kayak gitu ah serbet deh pokoknya aku ingat banget tuh photoshootnya kan jam 8 pagi waktu itu terus apa ya karena istilahnya tuh pekerjaan pertamaku yang bener-bener komersil gitu ya jadi aku kalau gak salah jam sangat 7 udah nyampe tuh ke kantor kayak sangat rajin sekali waktu itu kan jadi ya gitu deh apa namanya ini pertama kali waktu itu aku ingat banget sih V pertamanya berapa tapi maksudnya aku gak mentingin V-nya sih lebih ke pengalamanku gitu loh masuk majalah pertama kalinya apalagi ceritanya dalemnya tuh ada oh dalemnya juga ada dalemnya ada lagi dalemnya ada lagi bentar bentar dalemnya ada lagi nih dalemnya ada lagi bentar dalemnya ada lagi jadi disini kan ada biodatanya Rahelah Mendel habis itu dibawahnya di bawahnya ada biodataku di bawahnya ada biodataku liat aku liat aku cuy liat aku baby cesara aneh gila liat aku lucu banget lucu banget aduh ah disco dakaryani kalau yang cover tadi kan bajunya disiapin kalau ini baju aku sendiri dulu gile baju gue dulu centil bet gemes bangun aku sembilan bangun oke nih aku bacain aku bacain aku bacain meskipun harus pagi sekali datang ke redaksi girls cewek berwajah imut ini tidak merasa bete he he kocok banget imut sebalik ya baby justru terlihat sangat bersemangat katanya ia mengaku senang bisa menjadi model girls apalagi bisa foto bareng dengan artis idolanya wah ada tanda kutip wah aku itu termasuk salah satu penonton setia singatron candy loh makanya aku senang banget saya tahu akan dipotong bareng ke Amanda ujarnya bangga katanya gitu saat pemotor tembel langsung baby mengaku sedikit grogi iya tadi aku merasa redegan habis biasanya aku melihat ke Amanda di televisi eh sekarang aku malah foto bareng dengannya untungnya ke Amanda itu orangnya ramah ceria dan murah senyum jadi lama-lama grogiku hilang deh tutur siswi kelas 4 SD bla 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 bandung ini yaudah ini yaudah ini kalau mau SS kocek ya ini rare banget kalau majalahnya juga udah gak ada sekarang tapi jaman dulu ya di kalangan cewek-cewek itu nge-hits banget gitu iya dan pas gedenya aku malah satu kampus sama itu ini mas Dewan Tari hehehe dah itu pertama kan yang kedua tuh yang mana ya yang kedua yang kita lihat dulu yang mana yang kedua ya yang terakhir banyak banyak aku asik banyak yang kedua yang mana ya gue lupa ini apa itu ini tahun tahun keempat bulan Desember itu tahun keempat edisi 20 oh ini yang kedua tahun keempat edisi 20 tahun keempat ah nih yang kedua yang kedua aku tidak jadi cover ya gak sih gak jadi cover gue ya 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 enggak aku gak jadi cover yang kedua jadi setelah pemotatan bersama Kak Rahel Amanda aku dipanggil lagi pemotatan untuk apa ya lebih ke apa ya endorse baju gitu loh di halaman tentang OOTD-nya gitu jadi ada foto pakai bajunya terus merek-merek bajunya ada gitu ini cukup banyak ini ada berapa halaman satu satu dua tiga empat empat oke yes ini ini pertamanya ini dia aku di dalam majalahnya hahaha ya tapi ini kocak banget kenapa poni gue kayak gitu sih liat tulisannya about my resolution nih gimana sih itu gayanya iya gak tau kenapa waktu itu pakai bulu mata gitu soalnya partner aku tuh belu gitu kan terus mata aku sipit banget jadi aku katanya kurang syang gitu matanya kan nah abis itu ini halaman keduanya halaman keduanya iya lucu banget aku ini aku aku lucu banget ini gemes ngaji ini aku nih aku nih terus zaman itu tuh kan aku tuh mama aku suka banget kan bajunya iya bajunya lucu banget terus ditanyain harganya berapa malam gak jadi hahaha tahunnya aku majalah aku jonget yeay umur berapa umur berapa ya seharusnya tahun 2008 10 tahun aku pokoknya kelas 4 5 6 itu masuk majalah ini mulu asik kaya banget langganan gitu loh kocok banget ya ini halaman keduanya tadi biskoy dari siapa bukan Rai Wustang hei Rai Wustang hei Rai Wustang nanti udah aku tadi udah ngomongin kamu ini halaman ketiganya ini halaman ketiganya asik mantap hei Rai Wustang hei Rai Wustang elemen ketiganya cuy aku pakai cendrel green piece ihi cuma aku agak menyesal kenapa poni aku carang carang kayak gitu si hei Rai Wustang cuy aku iya cuy banget si sama kemanjalan kecil sama kecil sama kecil itu aku keren banget dah habis itu halaman terakhirnya ini loh ini halaman terakhirnya ini berdua sama siapa namanya sama dia namanya iii liat aku pose pose kayak gitu lucu banget aku kocak banget sumpah aduh ya itu ini cover depannya yang ini aku jadi di dalamnya aku mes banget gitu deh aku pemotretan majalah dari dulu putri indonesia bukannya baby bisa dipotocopy sama ajalahnya baby pernah main sinetron enggak menar maaf moe rustang royumustang gimana apa oh beluang beluang 10 kali thank you so much ada dari karian juga bukan royumustang ada ke hashtag 17 karire ke habibi ke ke wdjp ke gilang mayasa thank you karian ke dprd bikini bottom aduh rkgan terus ada juga dari kak norlaili marshal kak negra kak biga 11 kak treize thank you keren banget sih mantap jiwa papi papi giru udah muncul oke ada papi papi oke jadi tadi tuh aku cariin kamu kan aku mau mengaku dosa nih sebelumnya jadi larikan kamu video call sama aku nih nah terus kamu tuh menyebutkan kamu tuh tinggal dimana gitu kan terus kamu menyebutkan nama tempat itu dan aku tuh kenapa aku gak nge kalau itu kamu gitu setelah video call selesai baru aku mikir lah iya iya dia papi gir cuy kayak gitu jadi mau banget tapi kayak dulu sekarang aku akhirnya mengenalmu ya salam kenal kak thank you banget sudah video call sama aku menyempatkan diri maafin aku pada saat video call enggak enggak kalau itu kamu aku tuh terlalu fokus mencari roi mustang maafin aku pengakuin aku penting aku tau muka kamu dan nama kamu siapa yaudah ya terima kasih itu doang pengakuin dosa saya aduh kocak banget thank you udah gitu doang kak makasih ya kak girum mocak maafin aku maafin jadi si permintaan maaf akan disampaikan aduh papi girum makasih ya yaudah terus apalagi sih yang ketiga itu ini ya tahun berapa nih tahun kelima tahun kelima tahun kelima adisi 20 adisi 11 adisi 12 oh ini oh ini mantap mana 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 gak benpro dimaafkan saya nemeh sama yaudah salam kenal ya thank you so much yaudah oke ya udah oke oke kita lanjut lagi tadi sudah ada dua ya yang pertama ini ini pertama kali aku masuk majalah jadi cover and then ini kedua kali masuk ke empat halaman empat halaman terus ketiga itu harusnya yang ini sih insyaallah benar ya yang ketiga ini favorit aku banget karena aku sungguh mengemaskan disini benar-benar menurutku ini paling bagus diantara semuanya enggak sih yang yang pertama bagus cuman ini aku suka aja konsep dan warnanya ini dia yang ketiga tada aku lucu banget cuy aku jadi cover lagi yang ketiga yeay lihat ini lucu banget ini aku harus jangan pakai filter ya aku pakai filter sini coba original nah ini iiii iiii anak kecil anak kecil dikucil dua ini lucu banget cari cover barengnya siapa gak model biasa sih dia model hanya ini aku lupa juga dia siapa lucu ya aku ya di cover ini mukanya masih sama kayak ini tapi dulu poninya ngatung bisa-bisanya gue ngatung gitu gemes banget ini aku ini aku ini aku aku ini aku ini tahun harus sama sih kelas 4 kelas 5 gitu aku aku acem banget aku jadi yang ketiga aku udah jadi cover habis itu aku jadi model di dalam aku jadi cover lagi yeay keren banget baby cusara nadia wow wow dari dulu emang udah bersinar lu mantep makanya iya makanya aku udah secentil ini makanya pas masuk jaketnya udah lewat masanya untuk centel-centelan ya gitu yang ketiga di dalamnya gak ada sih nah terus tahun kelima ya nah terus terus abis aku jadi cover terus aku naik kelas karena aku kelas SD nah dia kan emang pasarnya tuh buat umur SD ya gitu jadi ini kalau gak salah foto terakhir cuma aku pas foto itu sekalian untuk dua majalah sekaligus ini yang pertama kali keluar ini ini lucu banget sumpah ini bukan di cover tapi di dalam jadi ini ceritanya lagi di halaman ini flu karena alergi ini aku lucu banget lihat ini kedinginan ini lagi siapa ini ini lucu banget ini lagi bersin tuh lagi bersin habis itu ini pakai masker dari dulu dari dulu bebis sudah memakai masker cuy keren banget lucu banget iiii gemes banget ini aku jadi satu halaman ini gemeskan jadi masuk majalah kayak gitu tahun berapa sih tahun pokoknya kelas liman mesd dah gemeskan aku gemes banget ini aku nyingin jadi katanya tuh kalau kalau kita sering bersin saat balun pagi itu salah satu tanda kita menghadap alergi nah alergi ini juga bisa menyebabkan flu loh lalu pembedanya flu karena virus dengan flu karena alergi asik kocak banget iya kelecew banget pokoknya gemes wanit gemes angin gemes banget aku yeee eh kenapa nih apa nih kayunan jalan 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 asli masih mirip banget lo iya dong muka aku gini gini aja eh ada yang kasih aku bucket strobele nih kak kevin gue tau nih terus ada kemoy rustang lo siapa lagi moy rustang adakah artikus miati adakah rusikan thank you so much oke terus papi giru habis mampir sudah selesai ya dia ya azan cuy lelang enak aja gue juga cuma punya satu tapi ketularan mute kok ketularan mute emang gue mau dicentil dari dulu justru terus aku dicentil dari dulu liat aja bukainya dah tungguin azan udah besik besik foto kopi maaf-maaf sambil kerja it's okay semangat thank you lagi rumor my rustang ini jubir raka raka showroom nanti jiko dong tadi lada screenshotnya ulang karena tadi aku pakai filter siapa ini yang under real selamat menikmati 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 oke jadi selamat menikmati oke 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 ya jadi inilah dia Oh dan SMP itu setelah majalah ini aku lanjut ke gadis sampul waktu itu udah masuk finalis waktu itu mana ya majalahnya nantilah pokoknya ada aku masuk finalis loh jadi sampul ya dulu tuh memang aku model foto gitu loh Coba tuh lucunya ya lucunya 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 aku enggak tahu kenapa waktu aku teka menjelang teka la istilahnya aku tuh kalau foto ya sumpah foto-foto aku kecil itu enggak ada yang senyum sama sekali kalau foto studio ya aku di foto studio tuh kalau gaya satu dua tiga terus Hai bener-bener semuanya cemberdut keadaan senyum aku nggak bisa di foto studio sama sekali aku enggak suka pada saat itu tapi enggak tahu emang eh itu setelah aku masuk sanggarden waktu SD itu dia mengubah aku banget menjadi orang yang sangat cinta untuk tampil gitu Hai hehehe Cie gadis sampul ya itu tepat sebelum masuk ke JKT banget gusul 11-an ya dari 11 pertengahan tahun gadis sampul aku juga pernah jadi model kalian harus tahu aku jadi model apa-apa keada cara pengajian gitu entah tapi karena aku memang dulu-dulu ya dulu tuh anak masjid banget gitu ya Alim nah ceritanya ada acara api sih kayak tablik akbar apa gitu aku tuh nggak tahu kenapa aku juga nggak pernah aku nggak pernah tahu ada foto aku itu nggak pernah tahu foto shootnya kapan tiba-tiba tiba-tiba tuh ada foto aku di brosur pabrik akbar di masjid yang istilahnya masih berlima kilometer lah dari rumah aku aku pinguh aku jadi brosur pake kudung anak kecilnya gitu hahaha kocak banget semua ya Allah hahaha hidup seimbang ya bener-bener hidupku seimbang banget jaman dulu jadi aku tuh sangat-sangat anak masjid banget gitu ya jadi apalagi kalau bulan puasa aktif pesantaran ikut apapun ikut tuh bahkan eh kalau aku dance kan baju kayak baju jekiti lagi tuh kebuka gitu nah terus sampai aku tuh kalau keluar rumah ya mau dance itu eh suka ini loh suka takut ketemu sama guru ngaji gitu ngerti ya sih hahaha suka aduh nggak ketemukan nggak ketemukan aduh gue lagi pake baju baju begini nih nggak ketemukan nggak ketemukan gitu hahaha ciba padahal notif jekiti kuartet rumah umat ya 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 aku akan selesai sebelum rumah umat mulai biar kita eh biar kalian bisa nonton dulu hahaha anak masjid jadi nakal iya bahkan dulu pas acara tujuh belasan aja aku tuh agak malu gitu loh untuk tampil di para tetangga gitu karena maksudnya istilahnya lo lo biasa alim gitu tapi lo tiba-tiba jedak jeduk joget joget kayak gitu hahaha kocak oke udah majalahnya udah mau lanjut ke piala tapi sebenernya pialaku tuh keba eh disco thank you so much eh jogetin pulpa jogetin pulpa gak enggak tecalak tecalak thank you so much eh apa namanya apa sih namanya nih apa sih gua mau ngomong apa mau ngomong apa gua eh besok tanggal besok ada tuh shot online mungkin besok-besok aku sudah sibuk sih jadi iya kita ini pialaku pialaku tuh kebanyakan adanya di Bandung tapi kemarin beberapa piala yang emang termasuk favorit dan ini banget ya yang termasuk bagus tuh aku bawa ke Jakarta akhirnya aku pajang di sini Hai jadi eh besok-besok aku kayaknya enggak akan sempet lagi live di rumah dengan oncam kayak gini jadi oke kita sempatkan sekarang lihat pialaku sekilas ya sampai masih keburu lah ya 20 30 oke sebelumnya kita ngelag ngelag cantik dulu karena aku akan berpindah tempat tiga dua hai 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 oke aku sudah berpindah tempat sekarang aku mau menunjukkan piala yang paling aku suka menurut aku ini piala paling keren paling paling bagus ada itu juga pas aku dapetin itu kayak bagus banget pialanya sebagus itu tak kotor aku hai 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 piala terbaik piala terbaik menurut aku ini adalah pialaku yang membanggakan diriku tapi harus aku sensor sedikit sih sebenarnya gimana ya sensornya yaudah gini aja oke jadi ini ya satu dua tiga aduh berat eh eh juara ketiga lomba himzil Quran mantap pialanya seperti ini sekota Bandung kata mamang ini dia piala yang paling aku suka bagus banget kan maksudnya dia botolnya tuh ada di dalam piala akrilik ini cuy keren cuy ini tuh terbaik pialaku yang paling baik dan ini tuh juaranya tuh membanggakan ha 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 Haha screenshot screenshot keren masai helcol Coran cuy emang hidupku sangat seimbang eh joget juga sakit bisa diminum gak? lu tuh sempet ngejokes gitu loh kalo misalnya gak ada minuman di dunia ini habis gitu, apakah kamu akan memecahkan piala ini? oh tentu tidak piala ini akan tetap ada walaupun bisa diminum kayaknya udah ini dah untuk kelas 3 untuk kelas 3 kayaknya ya dulu pokoknya gitu loh kalo bulan puasa saya alim eh sama botol udah expired belum tuh yaudah sih pokoknya ini tuh bukan pialanya bukan botol tapi dia tuh disimpan di dalam akrilik gitu bagus wah kalian mah udah pokoknya ini ini udah ntar tunggu piala berikutnya piala berikutnya adalah ini nih piala berikutnya ini dia piala berikutnya ini merek baju sih yaudah ini piala berikutnya ini piala berikutnya adalah mana sini aduh galeri kreativitas anak juara 1 kategori B buah batu 9 Agustus 2019 kontes greget jadi ini tuh apa ya sebenernya lomba model tapi lomba model tapi ada unjuk bakatnya gitu kan nah ini tuh adalah merek baju jadi untuk daftar lomba ini kita tuh harus beli baju dia beli baju merek dia dengan berapa ya gitu berapa ratus ribu gitu harus dipake harus dipake harus dipake tuh untuk modelnya gitu kan nah terus karena waktu itu aku tuh umurnya maksudnya aku SD gitu kan jadi aku tuh liat-liat dulu nih baju yang cocok untuk ukuran aku tuh pada biasa aja gitu loh modelnya ya biasa aja nih kalo dipake tuh kayak kurang cantik kurang centil gitu kan 2009 coy 2009 2009 oke jadi udah tuh terus biasa aja terus akhirnya mamaku menemukan ada di baju anak 3 tahun ya anak pokoknya di baju yang yang bagiannya baby yang kids yang bocel-bocel tuh ada baju 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 3 tahun yang lucu gitu warnanya tuh lucu nah abis itu baju 3 tahun itu akhirnya dirombak bajunya digunting sampingnya terus ditambahin kain yang warna yang warnanya senada gitu jadi aku satu-satunya model di kategori B yang udah SD ini pake baju anak 3 tahun kayak gitu pokoknya gemes terus yang yang ini tuh aku bilang unjuk bakatnya tuh aku melakukan 3 unjuk bakat satu modeling satu lagi dance satu lagi sulap itu dikemas dalam satu lagu gitu loh jadi selama 4 menitan ya gitu aku satu lagu dimixing untuk model untuk dance langsung sulap kayak gitu keren banget kan aku hahaha hadiahnya iya kata mama aku 2 juta tapi lo tau modelnya berapa ya udah sama tuh modelnya tapi bukan itu maksudnya aku tidak ngejar duitnya maksudnya ya udah seneng banget aja emang emang yang ambis tuh bukan aku doang mamaku juga ambis gitu kayak orang gak mau yang biasa gitu kalau aku pake baju yang kategori SD tuh biasa aja bajunya jadi dia pun ambis untuk merobak baju anak 3 tahun dipake aku kayak gitu gitu oke selanjutnya tunggu tunggu tutup 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 yang udah model kalender jokal ne ini juga bagus pialanya juara 2 model kalender 2002 ya ini tuh apa ya kayak manajemen artis gitu loh mencari mencari artis lah istilahnya jaman dulu sampai di karantina seminggu di Jakarta waktu itu aku ngekos dulu Jakarta waktu umur berapa sih 2008-2008 tuh 10 tahun kelas 4 ini tuh aku ke itu di bahagia ya 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 ini 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 apa namanya bagusan itu pilih daripada tebotol tebotol sumpah demi Allah itu tebotol aku paling bagus jadi ya Udahlah ya Allah kocak bet jadi jadi aku Aduh jadi jadi pas pada saat ini itu itu karena kan biasanya dulu kalau ke Jakarta ke daerah pusat atau selatan lain itu di daerah utara kelapa gading nah pertama kali naik transjakarta aku tuh ketinggalan Eh apa sih jadi aku kan naik sama maku nih berdua terus turun di halte cempaka putih kayak gitu homeless out habis itu Ambil habis itu kan eh udah matul udah besok-besokan mau keluar-ihbar mungkin ketemu betul nggotocik Nah terus memakukке sudah keluar lu orang masih didalem bisa yg habis itu habis itu habis itu karena aku anak pintar gitu ya jadi kata si abangnya udah turun di yang berikutnya gitu udah aku turun di hal berikutnya habis itu kan kalau orang mah ini ya nungguin mamanya mamanya nyusul kali ke aku gitu tapi aku ngeliat dulu apa bismaren yang duluan nyampe ternyata bisa ke arah balik jadi aku dengan pintarnya aku balik sendiri ke mamaku kayak gitu udah lah pokoknya ya gitu eh thank you di sekolahnya Kak baby I love you kamu mah jangan gitu maka keceplosan mama mama ngerak kompetitor ya udah 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 aku mau pamer lagi hai 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 yang basing yang mana atas tanpa segera lu kan lebih banyak ayah masih nyetak ke tempatnya lebih Hai lebih ya di ya gitu ini nih pialanya bagus nih aku juara ya udah enuh juara tiga lomba busana batik anak di Bandung 2010 kecepatannya yey gemes banget yey gemes banget ya jadi kata mamaku ini jurinya tuh itu Soraya Hak kau tahu kan habis itu udah aku juara terus aku ketemu lagi sama dia tuh di ada salah satu ya pokoknya aku tuh ikutan salah satu pemilihan model di permainan di Jakarta seberang FX tuh ada permainan anak kecil jurinya Soraya Hak habis itu dia juga ke Bandungan juri nangkuk disini terus dia masih inget ah ini baby ya kayak gitu ya yang jago nari ya kayak gitu karena waktu aku pemilihan itu aku apa namanya nari gitu ujung bangkata nari ya gitu ya ya gitu ya hai 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 piala kopi aku lucu-lucu punyaku plastik semua piala-piala yang itunya di Bandung semua mamanya Hai kemudian hai 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 2009 tapi ini kocak bet ini tuh yang mengadakan nyiasan batik Jawa Barat jadi aku masih juara juga juara satu lomba busana anak batik Jawa Barat dari Dinas Pindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Barat Wih keren tapi yang kerennya lagi dari piala ini adalah jeng 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 hahaha Taepo cuy lu tahu nggak gue juara satu lomba busan anak tapi sampai di atasnya lomba mewarnai gambar lomba mewarnai gambar wajak banget kenapa sih babyku apalagi ya itu bagus tuh ya gitu iya hai 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 ya ini ya ini jadi banyak yang aku tuh kalau dihitung-hitung ada 100 ada kali dari berbagai macam lomba Hai kan ada lomba lomba grup juga ya kalau lomba grup kan ditaruh jadi sanggar kayak gitu nih Hai Ruto masih kecil ya terus aku masuk kategori remaja nih juara satu pemilihan fashion bis kategori remaja dulu tuh ini adalah manajemennya Mbak RZT Bilbina dia kan model banget tuh dia punya agensi aku jarak satu dulu aku tuh masih 12 tahun kayaknya Hai tapi kan masuk kategori remaja itu minimal 13 tahun aku tuh nekat gitu loh masuk kategori remaja pertama kali juga kalau nggak pasal pakai heels tinggi 12 cm waktu ini aku jarak satu keren banget aku marah banget hahaha sini kayak keren sih piala nya K8B gitu hehehe ya oke oke habis ini yang dance juga harus dipamerin nguh ini kebanyakan model sih yang Jakarta ya yang Dennis itu di Bandung banyak banget nih ini juga lucu piala nya piala aku pialanya kecek-kecek kayak gitu juara 2 modern dance fun day wet BSM dong masih BSM cuy bukan PSM tahun 2007 1 April Iya enggak nah iya gua Mau janji-era lagi si piala aku di situ-situ tapi ya udah lainnya jadi pamek Hai anak capacion banget deh tuh fix Ngasah kalau belum pernah juara makan kerupuk eh waktu makan kerupuk kocak banget waktu SD kelas 1 aku kan ikut lomba 17an makan kerupuk karena kamu tau gak sih kalian tau sendiri aku tuh seambis itu kan aku ambis banget untuk menjadi juara di apapun bidangnya ngelek gak nah oke ngelek tadi sampe mana sampe mana oke ulang ya ulang jadi waktu itu kelas 1 SD aku itu pernah lo makan kerupuk ya kan kalian tau sendiri aku itu ambis banget di segala macam bidang aku tuh ingin juara termasuk dimakan kerupuk aku ingin juara gitu kan lo harus tau lo harus tau apa yang namanya nih gue lagi makan kerupuk nih kan mau makan gitu kan makan 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 tipe-tipe digangguin gitu loh sama anak-anak cowo nih kerupuk aku di kerupuk 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 kayak gitu kan kayak gitu kan terus gak bisa bener-bener aku gak bisa menggapai kerupuk aku sendiri kayak aku kesel kenapa sih aku udah gangguin aku mau juara kayak gitu kan habis itu sumpah saking kesel aku nangis dong aku nangis kayak aku udah gangguin kenapa kenapa kerupuk aku di goyang-goyangin kayak gitu ya gitu sih banyak lomba mah lomba banyak banget tidak terbata Sunda aku lomba cerda cermet lomba ngaji ya lagi lah banyak deh pokoknya banyak sekali banyak iiii Kak Sefa thank you diskonya iiii ini pakai piala yang patah nih setengah jam lagi rumah-umah ya masih ada sih pialanya cuma coba ya ambil lagi deh ambil lagi deh oh nih tadi kan yang model udah dance udah ngaji udah model kalender udah punjuk bakat udah ini ada lagi pialanya pokoknya yang di Jakarta tuh yang piala-piala akrilik kayak gini loh kalau yang di Bandung tuh piala-piala yang lo tau gak sih piala-piala biasa lah emas-emas emas pera kayak gitu nah ini jurus 1 lomba model casual di Mikomo 2009 gue gak inget apa momennya kalau ini jaras 1 lomba fotogenik aku juga sering lomba fotogenik jadi fotogenik tuh gampang banget ya itu lomba paling gampang karena lo tinggal ke studio foto cetak tuh 4R lo kumpulin foto lo 4R ketika ada lomba fotogenik tinggal di apa namanya apa namanya yaudah tinggal daftar masukin aja fotonya gitu tapi paling berkesan itu lomba foto pialanya mana yang gak ada disini jadi dulu tuh ada lomba foto foto model gitu cuma lombanya itu antara model dan fotografernya juga lomba gitu jadi selain model fotografernya juga lomba dilombakan bersama gitu lombanya itu menarik karena kita keliling jalan Bandung gitu loh di Bandung ada jalan Merdeka namanya muter ke Merdeka Merdeka muter sampai ke BTC gitu kita tuh keliling-keliling disitu jadi jadi modelnya tuh centil gitu loh supaya bisa dipotohin sama fotografernya gitu jadi jalan-jalan fotografernya tugasnya memotohin modelnya modelnya tugasnya mencari fotografer yang memotohin kita gitu istilahnya kayak gitu kok BTC sih BIC ya gitu yaudah abis itu tuh aku pernah cerita juga di showroom tapi yaudahlah sekalian terus BC BC maaf bukan BTC habis itu apa namanya jadi aku kan masih bocah gitu ya masih bocah banget pada saat itu yang fotografernya tuh lebih melirik-melirik tuh model-model yang udah gede maksudnya kayak seumuran aku sekarang gitu yang pakai tentop selana pendek kayak gitu jadi yang bocil-bocil tuh kayak diabaikan gitu terus iya sebabat nih fotografernya gak ada mau tanya aku kaget dong aku juga masih pemalu gitu bukan yang kayak gitu-gitu cuma yaudah abis itu apa namanya ada satu momen dimana akhirnya aku jadi pusat terhatian yang semua fotografer itu mengelilingi aku untuk difoto karena apa jadi di kantor wali kota Bandung kantor wali kota Bandung itu kan ada air mancur terus di air mancur itu ada patung badak gede terus sama pelatih dance aku itu yang si orang berjasa yang buat aku pede itu nyuruh sana beb naik ke patung badak gitu cepetan naik naik gitu kan gak mau gak mau kayak gitu gak ketelesen yaudah terus aku akhirnya naik naik ke patung badak setelah aku naik patung badak langsung fotografer semua melihat aku langsung langsung foto-foto cipreng 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 kayak gitu gitu kan jadi apa maksudnya ya maksudnya orang lain fotonya standar aja di jalan di pager di mana mana ini itu yang aku berani naik yang orang-orang langsung melihat aku dipotohin disitu nah udah abis itu milih lomba milih yang jadi juaranya itu jadi si fotografer nya itu kayak voting gitu lho voting model yang bagus tuh yang mana gitu kan nah terus voting gitu tuh aku ditanya tanya gitu ke kamu kamu tahu nomor berapa kamu nomor berapa aku voting kamu aku voting kamu kayak gitu ini bukan Ray Musang thank you so much kayak gitu ceritanya terus aku jalan satu jalan satu itu tuh yang adain yang adain lombanya itu adalah studio foto di Bandung itu memang studio studio langganan aku untuk membuat portfolio aku jadi pengen pamerin mana album foto aku dimana nanti deh ada sih album fotoku yang jaman-jaman dulu itu bukan bukan Jonas bukan kiranya lo nyogok biar menang enggak 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 pernah aku enggak pernah nyogok jadi itu dulu tuh memang ada misalnya misalnya mba Den terus ngejuriin pelatihnya jadi kayak sayalah menangin orang dalem gitu udah males udah kayak enggak objektif kayak gitu peran orang tua besar banget mamaku sangat mantap juga bikinin baju model mikirin konsep ini dandanin aku nantar nantar aku kayak gitu kayak gitu deh bibi yang ambis meraih mimpi ya terus ya pokoknya tadi kan dari majalah dance terus aku coba gak disampul jadi sampulnya enggak enggak lanjut sampai tahap pokoknya cuma semifinalis kan abis itu tau-tau itu awal 2011 pertengahan 2011 eh taunya rezekinya di Jekiti 48 sampai sekarang kayak gitu ini disko kak Mario thank you so much ada kak Pangeran Cesar juga iyo kak Jody Almira thank you so much kak Ra thank you ya begitulah cerita saya woke up di sekolah aku enggak segeranya saya menj — Hai ah Karaden Hai Karaden pakai apa kucing nangis kudemang di sekolah lagi dari dari Karaden lagi Iya ada Gideka Gio ada maka Vika ceban kusut ya Allah cuman kusut Hai eh terima kasih mama baby ya maaf tadi aku ada notif SMS terus aku klik ini keluar bukan bukan nge-lag bukan bukan nge-lag akunya ya bukan 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 jadi ada yang nanya ompa paling sedih apa Hai ompa paling sedih Hai teren itu memori yang sangat jauh sekali ya udah hampir 10 tahun lebih apa ya paling sedih apa ya apa ya apa ya Hai kalau paling sedih Ompa paling sedih hai 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 Tawang bingung ngapain ya lupa-lupa-lupa aku pas grand ripsa apa pas lomba cuy lomba ada kejadian lucu saat lomba ada ada banget ini adalah kejadian yang paling aku ingat jadi waktu itu lombanya itu dari daerah lembang dia lombanya yang ngadain itu adalah toko perhiasan gitu toko ya perhiasan lah ya kayak grand opening toko perhiasan yang gitu ya lembang yang ngejurin kamu tau siapa yang ngejurin yang ngejurin adalah Nikita Willy cuy Nikita Willy kan aduh jadi 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 aku tuh udah lomba model udah jalan 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 udah cantik gitu lah ya terus tiba-tiba disitu tuh jadi panggungnya tuh bukan panggung tapi seperti jalanan eh maksudnya jalanan lantai biasa dikasih karpet abis itu ada tiang 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 abis itu ada bunga ada kayak pas bunga diatas yang rambat kesitu gitu kan ya begitulah gitu Nggak tahu, tapi itu ada diingat Abis itu juara nggak beti Enggak lah, lu pikir aja Masa mana ada ya orang yang jidup juara Abis itu diprotes Gua sama satu Acara tuh Asal usul jidup Ketinggian mungkin enggak Masa aku terlalu ngegeser ke arah Tia Kocak Apalagi ya Banyak sih, aduh aku terlalu banyak banget Sebanyak lagi jkd lah Tiga ratusan lebih kali Banyak lah lumayan, terlalu banyak Jadi ya menangkan Pernah jatuh Kalau jatuh Jatuh nggak pernah Jaduh nggak pernah Jaduh doang Pila terakhir Pila terakhir Apanya belum Lupa Oh, lupa Itu masih terpanjang Dengan baik Bisa Bisa Ya itulah pokoknya Ya itulah pokoknya Sosen Kocak Berantakan Kocak banget Ya kan itu Itu Iya kaya maksudnya Ya itulah Ya itulah Ya itulah Ya itulah 5, 12, 2, 2, 2, 4, 11, 11, 8 Ya Tepila dari kalian Thank you so much Thank you diskonya Kak Raden Aku Kayaknya 20-20 akan selesai ya Biar ada Persiapan untuk rumah Terima kasih Terima kasih Thank you so much Kalian ngasih aku Banyak diskonya hari ini Thank you Thank you Thank you Tapi aku nggak gila Hari ini tuh Aku lagi Ria Ria-Ria yang bijak Kayak gitu Ria bincang Ria bermanfaat Iya maksudnya Apa ya Setelahnya Aku membagikan pengalamanku Sebelum masuk JKT48 gitu Jadi JKT48 aja 9 tahun Aku punya banyak Buat pengalaman Tapi sebelum itu Jauh sebelum itu Juga aku Mempunyai pengalaman Yang juga tidak kalah Menjadi bagian Dari diri aku Saat ini gitu Mungkin kalau pada saat itu Aku tidak melakukan proses Sebanyak itu Sebelum aku JKT Ikut lomba ini itu Berani tampil di ini itu Masuk Majalah ini itu Jadi Belum tentu juga Aku bisa Perform Se Begininya gitu Di JKT Berproses kayak gini Di JKT48 Kayak gitu Ya gak sih Asesi kaudang Member lain harus tahu Kalau biaya berprestasi Ya sih Kadang pas awal JKT Itu ya Yaudah itu Kadang Terlupakan Sama mereka Padang pas loba Ketemu temen JKT Enggak Enggak Kak Baby Wajahnya dituai dikit Tuh Tapi kan gak ketemu Makan malah Iya Katanya pas gadis ampul Sama Kinal Mas Shani Sama Kini ya Sangkatan Tapi Shani juga Masuk angkatan kita Ya pokoknya satu Cuma maksudnya Aku gak ketemu mereka Gitu loh Enggak Enggak ketemu Enggak Sample apa Sample apa Sample coplet Kulit tawarin ikatan cinta Mau main Aduh Kalau stripping Kalau stripping Bagaimana nih Stripping itu capek banget Gak sih Beb lancar-lancar Buat Lesho Nanti Iya Udah Aku mudahan Mudahan Aku lebih seneng radio Asik Enggak Aku mau bikin surat Malam ini Kalau bikin surat Malam ini Aku takutnya Ketunda-tunda Terus Jadinya SKS Jadinya Enggak Maksimal Kalau bisa Semoga Semoga Mas bikin surat Tidak menang Sedih banget Sedih banget Sumpah Siapa tau mau dibantuin Maksudnya kita bikin surat Bersama-sama gitu Enggak Enggak Kalau surat tuh Kayak Kayak Apa namanya Bikin ada yang belum tersampaikan Harus aku sampaikan Mungkin Tapi gak tau juga sih Bikinnya sambil radio Kagak Kalau nulis Harus diem Jadi Ini Jangan gengsi Diserat Biar sesuai KBBI Seratan Abis gerat Ada yang tersampaikan Emang pada mau Ternyata Tanya fanbase Mereka aja Ngatur Nanti di-gift Tawar kelaman Oke 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 Jangan ada yang gif gue Gue akan Menyebutkan Oh Kak Radin Ngasih aku Ini Hati bergelura Tadi Kamoimurus Tangai KBBI I love you Thank you Sudah harusnya Oke Terima kasih Ayo coba pakai aku iya 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 pesan kalian jangan gengsi oke ya udah aku mau bacain apa namanya bacain apa sih gue bacain podium podium kita nomor 13 ada kak Ian bulet underscore apa itu Curek TM nomor 12 ada Kanaidra Kanaidra sudah tahu Roy Mustang yang mana selamat selamat Kanaidra ketahuan loh Roy tahu tuh dia lo yang mana nomor 11 ada kakak Ian nomor 11 ada kf underscore F E I Z Z Z Z Z Z Z Faiz nomor 9 ada Ketriko ya elah puter lagi kan ulang ulang 13 ada kfiz 12 ada knd adui 11 ada ketriko Ketriko masih penasaran Roy Mustang yang mana kocak loh 10 ada caca 9 ada kakak perwakilan di rumah 16 oke terima kasih perwakilannya ya nomor 8 ada kak Wadadidau 7 ada kak Dimas 6 ada kak Losefa 5 ada kak Gurev thank you so much dan nomor 3 ini ada kucing menangis itu ada kak Raden hai kak Raden see you see you again nomor 2 ada kak Kevin Gotama 07 dan nomor 1 tidak lain tidak bukan dia adalah sang legenda showroom baby hahaha yaitu kak Roy Mustang tepuk tangan semuanya untuk kak Roy Mustang tapi tenang saja kayaknya cuma ada dua orang yang tahu lo kak jadi kayaknya yang tahu lo itu siapa itu adalah kak Neidra sama KLF mereka kayaknya sudah sedikit menebak lo siapa hahaha oke thank you so much mari kita sekarang melakukan screenshot screenshot dulu tapi kan screenshotnya udah banyak ya tadi megang megang-megang ini semoga hadiah tadi berkesan kocak banget hadiah graduation gue dikasih tau identitas lo kocak lo Roy oke aku juga pengen screenshot oke thank you so much dadah besok-besok kemungkinan aku akan radio dua kali wah kadang-kadang parah marah berarti aku harus segera menyudahi jawab ini dadah 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 thank you terima kasih sesi Rianya akhirnya terpenuhi hari ini ya thank you ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm selamat menikmati